Epic comeback, menolak kalah, ada haru di dalam laga Jack disini dalam Breaking Tune Karena hidup tak semudah film kartun Pemirsa yang Budi Man Pertemuan antara Persi Kediri dengan Persija Jakarta diperkan ke-12 pertandingan berjalan cukup emosional dan mengharukan Dimana Persija Jakarta menolak kalah dan ada tangis dari Pirsandika Pasal apa Pirsandika berurai air mata saat mencetak gol ke Gawang Persik? Silahkan Vijay Terima kasih Jack, Vijay disini Yah, terungkap sudah Alasan Pirsandika menangis sambil berlari saat jebol Gawang Persik Kediri Pirsandika terlihat tampak emosional ketika menjebol Gawang Persik Kediri pada pekan ke-12 deri Liga 1 2023-2024 Apa alasan Pirsandika sampai menangis? Persija Jakarta menang 2-1 atas Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu 17 September malam waktu Indonesia Barat Pada laga ini, macan kemayoran tertinggal 0-1 lebih dulu dari macan putih lewat gol Muhammad Hanafi pada babak pertama Hanafi bisa mencetak gol setelah memanfaatkan blunder dari keeper Persija Andritani Ardiyasa yang gagal mengontrol bola sehingga bisa dicuri Firza Andika yang melakukan gerakan individu sukses memperdaya barisan pertahanan Persik Dia lantas menggeser bola dan mencetak gol dengan tendangan kaki kanan yang tak bisa ditepis keeper Kartika Aji Saat berselebrasi, Firza terlihat berlari sambil menangis Namun semua terjawab ketika Firza memegang jersey rekan setimnya, Aji Kusuma Ya, kabar duka memang sedang melingkupi skuad Persija jelang melawan Persik Ada kabar duka setelah ayah anda Aji Kusuma meninggal dunia jelang pertandingan Tampaknya, Firza ingin mempersembahkan golnya untuk Aji Kusuma yang sedang berduka Dia ingin memberi semangat Aji Kusuma yang baru saja ditinggal ayah tercintanya Persija sendiri akhirnya sukses memetik kemenangan 2-1 setelah Ondrej Kudela mencetak gol kemenangan lewat titik putih Demikian kami sampaikan Vijay Breaking Toon kembali ke studio Terima kasih Vijay Ya, seorang pemain tidak harus merayakan selebrasi ketika mencetak gol ke gawan lawan Atau dengan euforia gembira berlebihan Kadang ada kata yang hanya bisa dilukiskan lewat haru dan cucuran air mata Jaga hati, jaga pikiran, kontrol ucapan anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!